Intro Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Live Fabriking News bersama saya Sandi Juwanita Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu melaporkan calon Wakil Presiden atau Jawa Pres nomor 23 Mahfud MD kebadan Pengawas Pemilu atau Awaslu RI yakni atas dugaan pengginaan terhadap Jawa Pres nomor 22 Kiberan Raga Bumingraga dalam debat keempat Pilpres 2024 Pelaporan dilakukan oleh Ketua Awaslu yakni Mohambad Mo Alimin pada Kamis 25 Januari 2024 hari ini di kantor Mawaslu di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat Dijelaskan olehnya, dasar pelaporan Mahfud ialah Pasal 72 Ayat 1 Huruf C Peraturan KPU atau PKPU Nomor 20 Tahun 2023 Junto Pasal 280 Ayat 1 Huruf C dan Pasal 521 Udang-Udang No. 7 Tahun 2017 yakni tentang Pemilihan Umum Menurutnya, pernyataan Mahfud MD yang menyebut Kiberan menanyakan pertanyaan Receh dalam debat merupakan bentuk pengginaan Dalam pelaporan ini, ia menyertakan dua saksi beserta bukti rekemban video Mahfud MD dalam debat Sebagai mana diketahui, Mahfud menyebut kata Receh saat merespons pertanyaan Kiberan soal Greenflation Momen itu terjadi saat segmen tanya jawab antara Jawa Pres debat keempat Pilpres 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat pada minggu 21 Januari 2024 lalu Dimulai ketika Bapak berbicara, silahkan Saya juga ingin mencari, itu jawabannya ngawur juga Gila ini Ngarang-ngarang, gak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada Gitu ya Begini loh, kalau akademis itu Gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu itu recehan Recehan Recehan, oleh sebab itu itu tidak layak dijawab menurut saya Dan oleh sebab itu saya kembalikan, saya juga mendoratorin Tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini Tidak ada yang jawabannya Terima kasih Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Saya kembalikan Cukup ya? Baik Saya kembalikan Tidak ada gunanya menjawab Ya Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi interaksi Talin-salinnya jawab antara calon wakil presiden Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia